Bank Indonesia tengah mengkaji aturan loan to value secara spasial. Ini adalah salah satu cara yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dan juga kendaraan. Dalam aturan ini, aturan LTV akan diterapkan berbeda secara wilayah atau geografis. Setiap daerah akan memiliki batas minimal uang muka kredit rumah yang berbeda. Untuk mendukung rencana ini, Bank Indonesia menegaskan perlunya kerjasama dari pengembang dan asosiasi untuk menyediakan data harga tanah serta rumah di daerah. Kajian pelonggaran LTV spasial diprediksi akan mendukung ekspansi atau intermediasi perbankan untuk menyalurkan kredit yang lebih baik. Data Bank Sentral mencatat penyaluran kredit properti per Agustus 2017 besar Rp762,1 triliun, tumbuh 13,5 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.